Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo memang cukup akrab dengan Alex Espargaro ketika berada di luar lintasan. Tampak tidak ada permusuhan di antara keduanya. Namun hubungan tersebut tak abadi ketika sudah turun ke lintasan. Fabio Quartararo menyebut kalau Alex Espargaro tetap menjadi musuh di atas lintasan. Saya kira kita semua sangat menghormati satu sama lain karena kami tahu betapa berbahayanya olahraga kami, kata Quartararo dikutip dari Speedweek. Tapi tentu saja ada orang yang lebih mudah untuk diajak berbicara dan mempunyai hubungan baik, tambahnya. Persahabatan ini bakal runtuh ketika Quartararo sudah menggunakan helm di lintasan untuk persiapan balapan. Sejujurnya sangat mudah dari pihak saya. Begitu saya memakai helm, bisa jadi ibu saya, ayah saya atau saudara laki-laki saya, yang ada di depan saya harus dikalahkan, jelas Quartararo. Sangat mudah bagi saya untuk beralih dari anak baik-baik menjadi petarung sejati ketika saya sudah memakai helm, pungkasnya. Sekadar informasi, Fabio Quartararo menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP dengan raihan 172 poin. Sedangkan Alex Espargaro berada di urutan kedua dengan 151 poin. Jika dihitung, terdapat selisih 21 poin saja. Selisih tersebut memang terbilang cukup tipis sehingga kedua pembalap ini berpeluang menjadi juara dunia MotoGP 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!